Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran kali ini Bersama saya Habibullah Kita akan membahas materi Animalia bagian vertebrata Silahkan simak video berikut sampai selesai Dan silahkan dicatat jika ada hal-hal yang penting Kompetensi Inti KI 1, siswa dapat menghargai dan mengaiti ajaran agama yang dianutnya KI 2, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur disiplin tanggung jawab Peduli, santun responsif dan proaktif Serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa Dalam pergaulan dunia Lalu KI 3, siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan Serta menetapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik Sesuai dengan bakat yang minatnya untuk memecahkan masalah KI 4, siswa dapat mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri Serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaedah keilmuan Kompetensi dasar KD 3.9, siswa diharapkan dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetris tubuh dan reproduksi KD 4.9, siswa dapat menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, diploblastik dan triploblastik, simetris tubuh, rongga tubuh dan reproduksinya Lalu indeks prestasi kumulatif atau IPK IPK 3.9.1, siswa dapat mengklasifikasi film vertebrata berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetris tubuh dan reproduksi IPK 3.9.2, siswa dapat menjelaskan habitat, cara hidup, ciri-ciri tubuh, cara reproduksi, peranannya bagi kehidupan berbagai hewan vertebrata Sistem klasifikasi hewan vertebrata Secara umum, hewan vertebrata terbagi atas 5 kelas Yang pertama yaitu kelas pisces, kelas ampibi, kelas reptilia, kelas aves dan mamalia Pada klasifikasi terbaru, pisces terbagi menjadi 3 kelas Yaitu kelas agnata, kelas chondricities, dan kelas osteicities Untuk kelas ampibi, terbagi menjadi 3 ordo Yaitu ordo apoda, ordo eurodela, dan ordo anura Untuk kelas reptilia, terbagi atas 4 ordo Yaitu ordo opidia, ordo crocodilia, ordo lasertilia, dan ordo selonia Untuk kelas aves, terbagi atas 12 ordo Yaitu ordo strutioniformis, ordo casuariiformis, ordo apterigiformis, ordo proselariiformis, ordo pelesaniiformis, ordo sisoniformis, ordo anseriformis, ordo strigiformis, ordo falconiformis, Ordo galiformis, ordo galiformis, ordo columbiformis, dan yang terakhir yaitu ordo citasiformis Untuk kelas mamalia, terdiri dari 8 ordo Yaitu ordo monotremata Ordo marsupialia Ordo insectiofora Ordo insectiofora Ordo siroptera Ordo rodentia Ordo carnivora Ordo probosidae Dan yang terakhir yaitu ordo primata Sistem klasifikasi yang kita bahas tadi merupakan sistem klasifikasi menurut buku ajar kelas 10 yang kalian gunakan Selanjutnya, kita akan membahas sistem klasifikasi menurut jurnal milik Michael T. Ruggiero Menurut Michael T. Ruggiero Subfilum vertebrata terbagi atas 2 infrafilum Yaitu infrafilum agnata Dan infrafilum gatos mata Infrafilum agnata Terdiri atas 2 kelas Yang masing-masing memiliki 1 ordo Yaitu kelas sepalapsidomorpi Yang memiliki ordo Petromizoniformes Dan kelas miksini Yang memiliki ordo Miksiniiformes Untuk infrafilum gatos mata Terbagi atas 4 superkelas Superkelas yang pertama yaitu Actinopterigi Superkelas yang kedua yaitu Chondricities Yang ketiga yaitu Superkelas Sarkoptirigi Dan yang keempat adalah Superkelas Tetrapoda Oke kita langsung ke superkelas Yang pertama yaitu Superkelas Actinopterigi Superkelas ini Terbagi atas 4 kelas Yaitu kelas Chondrostei Kelas Keladistei Kelas Holostei Dan kelas Toleostei Untuk kelas Chondrostei Terdiri atas 1 ordo Yaitu Ordo Asipenseri Formas Untuk kelas Keladistei Terdiri juga Dari 1 ordo Yaitu ordo Polypteriformes Kelas Holostei Terdiri atas 2 ordo Yaitu ordo Amisformes Dan ordo Lepisosteiformes Dan untuk Kelas Teleostei Terdiri dengan jumlah total 60 ordo 60 ordo Kelas 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 Elas Terdiri atas jumlah 12 ordo Mulai dari ordo Cacar Iniformes Hingga ordo Torped Iniformes Oke Di sebelah kanan Di sebelah kanan Selanjutnya ada Superkelas Sarkopterygi Yang terdiri atas 2 kelas Yaitu Kelas Koelacant Dan kelas Dipnoi Kelas Koelacant Terdiri atas 1 ordo Yaitu ordo Koelacant Dan kelas Dipnoi Terdiri atas 2 ordo Yaitu Ceratodont Tiformes Dan ordo Repidociridon Formes Superkelas Yang terakhir Yaitu Superkelas Tetrapoda Terdiri atas 3 kelas Yaitu Mamalia Retilia Dan kelas Amphibia Untuk kelas Amphibia Terdiri atas 3 ordo Yaitu Ordo Anura Kaudata Dan Gimnoponia Untuk kelas Mamalia Terbagi atas 2 subkelas Yaitu Subkelas Teria Dan subkelas Prototeria Subkelas Prototeria Terdiri atas 1 ordo Yaitu Ordo Monotremata Untuk Subkelas Teria Terbagi lagi menjadi 2 Infrakelas Yaitu Infrakelas Marsupialia Dan Infrakelas Placentalia Infrakelas Marsupialia Terdiri atas 7 ordo Yaitu yang pertama ordo Dasuromorpia Didelpimorpia Diprotodontia Mikrobioteria Notorisetemorpia Pausci tuberculata Paramelemorpia Kemudian Untuk Infrakelas Placentalia Terdiri atas 20 ordo Dimulai dari ordo Afrosorisidia Hingga ordo tubul Lidentata Oke Kelas selanjutnya Yaitu Kelas Reptilia Kelas ini Terbagi atas 5 Subkelas Yaitu Subkelas Afros Subkelas Rinsosephalia Subkelas Krokodilomorpa Subkelas Kuamata Dan Subkelas Estudinata Kita ke Subkelas Afros terlebih dahulu Subkelas Afros Terbagi Antara 2 Infrakelas Yaitu Infrakelas Neogenatae Dan Infrakelas Paleogenatae Infrakelas Paleogenatae Terbagi atas 5 Ordo Yaitu Ordo Apterigiformes Kasuariformes Reiformes Struthioniformes Dan Tinamiformes Infrakelas Neogenatae Terbagi menjadi 2 Superordo Yaitu Galoenseri Dan Superordo Neoafes Superordo Galoenseri Terbagi atas 2 Ordo Yaitu Ordo Anseriformes Dan Ordo Galiformes Untuk Superordo Neoafes Terbagi menjadi 34 Ordo Mulai dari Ordo Asip Pitiformes Hingga Ordo Trogoniformes Selanjutnya Ada Suklas Krokodilomorpha Yang hanya Terbagi Milih 1 Ordo Yaitu Ordo Krokodilia Suklas Selanjutnya Ada Suklas Rinson Rinson Sepalia Yang juga Hanya terbagi menjadi 1 Ordo Yaitu Ordo Spenodondita Dan Lalu ada Suklas Kuamata Yang terbagi menjadi 6 Ordo Yaitu Ordo Angwimorpha Ordo Gekkota Ordo Serpentes Ordo Inguania Ordo Singsoidea Ordo Ordo Lasertoidea Lalu Suklas yang terakhir Yaitu Testudinata Yang hanya Terbagi menjadi 1 Ordo Yaitu Ordo Testudines Tadi Merupakan Penjelasan Sistem Klasifikasi Dari Hewan Vertebrata Selanjutnya Kita akan Membahas Materi Terkait Dengan Karakteristik Dan Peran Dari Masing-masing Kelas Vertebrata Kita Masuk Ke Karakteristik Hewan Vertebrata Untuk Kelas Yang pertama Yaitu Kelas Pistius Memiliki Ciri-ciri Hidup Di Air Bernafas Dengan Insang Berdarah Dingin Atau Poikilotermik Berkembang Biak Dengan Cara Bertelur Memiliki Ekor Sirip Operkulum Atau Penutup Insang Gurat Sisi Dan Gelembung Renang Seperti Yang dijelaskan Pada Klasifikasi Tadi Bahwa Pistius Terbagi Atas Tiga Kelas Yaitu Ostechitis Ika Atau Ikan Bertulang Sejati Condricitis Atau Ikan Bertulang Rawan Dan Kelas Agenata Kelas Ostechitis Memiliki Ciri-ciri Dengan memiliki Rangka Yang tersusun Dari tulang Sejati Dan memiliki Penutup Insang Atau Overkulum Berkembang Biak Dengan Cara Bertelur Dan Fertilisasi Eksternal Semua Hewan Hidup Di Air Tawar Dan Air Laut Dari Atas Tulang Rawan Berikut Contoh Dan Peranan Pisces Bagi Kehidupan Untuk Contoh Dari Kelas Ostechitis Atau Ikan Bertulang Sejati Ikan 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 Maskoki Dengan Nama Karacius Auratus Auratus Dan Ikan Belidah Dengan Nama Nama Citalalopis Untuk Contoh Dari Kelas Condricitis Atau Ikan Bertulang Rawan Ada Ikan Pari Dengan Nama Nama Batoe Ikan Hiu Dengan Nama Nama Selaci Morpa Dan Ada Ikan Cucut Dengan Nama Latin Rizop Prioniodon Akutus Peranan Pisces Bagi Kehidupan Daging Ikan Yang Berprotein Tinggi Dapat Menjadi Asupan Bagi Manusia Lalu Beberapa Ikan Yang Cantik Dapat Dijadikan Ikan Hias Yang Dimasukkan Kedalam Akuarium Serta Kulit Ikan Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Pembuatan Tas Kelas Selanjutnya Yaitu Kelas Ampibi Kelas Ampibi Ini Memiliki Ciri-ciri Dengan Hidup Di Dua Habitat Yaitu Air Dan Darat Bersifat Poikilotermik Atau Berdarah Dingin Bernafas Menggunakan Insang Pada Fase Larva Dan Berudu Serta Menggunakan Paru-paru Pada Fase Dewasa Berkembang Biak Dengan Cara Bertelur Ampibi Terbagi Menjadi Tiga Ordo Yaitu Anura Yurodella Dan Apoda Untuk Ordo Anura Contoh Hewannya Yaitu Katak Hijau Untuk Ordo Yurodella Contoh Hewannya Yaitu Salamander Dan Untuk Apoda Contoh Hewannya Yaitu Saesilians Peran Ampibi Bagi Kehidupan Yaitu Sebagai Sumber Makanan Bagi Hewan Vertebrata Lainnya Dan Contohnya Yaitu Katak Hijau Sebagai Sumber Protein Yang Dapat Dikonsumsi Untuk Bagi Manusia Lalu Ampibi Sendiri Itu Berfungsi Untuk Mengatur Populasi Serangga Dalam Rantai Makanan Selanjutnya Ada Kelas Reptilia Reptilia Memiliki Ciri-ciri Dengan Tubuh Dilindungi Oleh Kulit Bersisik Yang Berasal Dari Zat Tanduk Bersifat Poikiloter Atau Berdarah Dingin Berkembang Biak Dengan Bertelur Dan Bertelur Melahirkan Atau Ovovivipar Bernafas Dengan Menggunakan Paru-paru Fertilisasi Internal Pada Induk Betina Dan Ada Yang Memiliki Kaki Empat Seperti Buaya Dan Melata Seperti Ular Reptilia Terbagi Menjadi Empat Ordo Yaitu Ordo Opedia Yang Contoh Hewannya Yaitu Ada Ular Ordo Krokodilia Contoh Hewannya Yaitu Buaya Ordo Lasertilia Dengan Contoh Hewan Yaitu Kadal Dan Ordo Selonina Dengan Contoh Hewan Yaitu Kura-kura Peran Retilia Bagi Kehidupan Yaitu Sebagai Predator Utama Dalam Rantai Makanan Dan Sebagai Bahan Baku Kerajinan Seperti Kulit Buaya Yang Digunakan Dalam Pembuatan Tas Sepatu Dan Sebagainya Lalu Sebagai Bahan Makanan Dimana Contohnya Yaitu Daging Ular Dipercaya Berhasiat Untuk Mengobati Suatu Penyakit Kelas Berikutnya Yaitu Kelas Aves Ciri-ciri Kelas Aves Yaitu Terdapat Bulu Yang Meliputi Seluruh Tubuh Tubuh Terdiri Dari Ekor Badan Leher Dan Kepala Bernafas Dengan Paru-paru Memiliki Pundi-pundi Udara Yang Berguna Saat Dia Terbang Berdarah Panas Atau Homo Termik Berkembang Biak Dengan Cara Bertelur Berikut Beberapa Ordo Serta Contoh Dari Kelas Aves Yang Pertama Yaitu Ordo Struthioniformes Contohnya Yaitu Burung Unta Dengan Nama Latin Struthio Camelus Lalu Ordo Kasuari Formes Dengan Contohnya Yaitu Burung Kasuari Dengan Nama Latin Dromy Seius SP Lalu Ordo Atherigiformes Contohnya Yaitu Burung Kiwi Dengan Nama Latin Atherix SP Lalu Ordo Prosellani Formes Contohnya Yaitu Albatros Kecil Dengan Nama Albatros Lalu Ada Ordo Ciciniformes Contohnya Yaitu Burung Flamingo Dengan Nama Latin Poeni Sopterus Lalu Ada Ordo Anseriformes Dengan Contohnya Yaitu Bebek Liar Dengan Nama Latin Anas SP Lalu Ada Ordo Falcon Informes Contohnya Yaitu Elang Dengan Nama Latin Falcon SP Lalu Ada Ordo Palesan Informes Contohnya Yaitu Burung Camar Dengan Nama Latin Morus Basana Lalu Ada Ordo Sitasi Formes Contohnya Yaitu Burung Kakak Tua Dengan Nama Latin Kak Tua JP Lalu Ada Ordo Strigiformes Yaitu Ada Contohnya Burung Hantu Dengan Nama Latin Bubo SP Lalu Ordo Galliformes Contohnya Ayam Kampung Dengan Nama Latin Galus Galus Lalu Ordo Columbiformes Yaitu Contohnya Burung Merpati Dengan Nama Latin Columba Fosciata Peran Aves Bagi Kehidupan Beberapa Burung Yang memiliki Suara Merdu Dapat Dijadikan Sebagai Hiburan Manusia Lalu Telur Serta Daging Dari Aves Yang Memiliki Protein Yang Tinggi Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Makanan Manusia Serta Aves Sendiri Sebagai Predator Alami Dalam Rantai Makanan Kelas Yang Terakhir Yaitu Kelas Mamalia Mamalia Memiliki Ciri-ciri Dengan Mempunyai Kelenjar Susu Perkembangan Otak Yang Paling Sempurna Berdarah Panas Atau Homoitermi Mempunyai Alat Gerak Berupa Kaki Sedangkan Yang Hidup Di Air Berupa Sirip Bernafas Dengan Paru-paru Dan Peredaran Darah Tertutup Tubuh Atau Kulitnya Ditumbuhi Rambut Dan Menghasilkan Kelenjar Keringat Dan Reproduksi Dengan Cara Melahirkan Berikut Beberapa Ordo Serta Contoh Dari Kelas Mamalia Yang Pertama Ada Ordo Monetremata Dengan Contoh Contohnya Yaitu Platipus Dengan Nama Latin Ornithro Hinchus Anatinus Lalu Ada Ordo Marsupialia Dengan Contoh Hewan Yaitu Kangguru Dengan Nama Latin Makropus Esp Lalu Ordo Insectivora Contohnya Yaitu Tikus Jurut Dengan Nama Latin Sunkus Marinus Lalu Ada Ordo Siroptera Atau Contoh Hewannya Yaitu Kelelawar Dengan Nama Latin Rinolopus Afinis Lalu Ada Ordo Rodentia Contohnya Yaitu Marmut Dengan Nama Latin Cavia Kobaya Lalu Ada Ordo Carnivora Contohnya Yaitu Anjing Dengan Nama Latin Canis Familiaris Lalu Ordo Probosidae Contohnya Yaitu Gajah Dengan Nama Latin El Pas SP Lalu Ada Ordo Primata Contohnya Yaitu Simpanse Dengan Nama Latin Troglo Dites SP Peran Mamalia Bagi Kehidupan Yang pertama Yaitu Sebagai Bahan Makanan Contohnya Yaitu Daging Sapi Kambing Mamalia Lainnya Dapat Dimanfaatkan Sebagai Sumber Makanan Bagi Manusia Lalu Sebagai Bahan Pakaian Contohnya Yaitu Benang Wall Yang Terbuat Dari Bulu Domba Dan Juga Dijadikan Sebagai Bahan Kerajinan Tangan Seperti Pemanfaatan Gigi Tulang Dan Kulit Dari Mamalia Sendiri Agar Teman-teman Makin Memahami Materi Ini Kita Masuk Ke Contoh Soal Soal Pertama Diberikan Ciri-ciri Pisces Kita Diminta Memberikan Pernyataan Yang Menjadi Ciri Ikan Pada Soal Kita Tahu Gambar Ikan Pada Soal Adalah Ikan Mas Yang Termasuk Lompok Ostei CTS Yang Ciri-cirinya Rangka Tersusun Atas Tulang Sejati Memiliki Penutup Insang Berkembang Biak Dengan Cara Bertelur Dan Fertilisasi Eksternal Jadi Yang Merupakan Ciri-ciri Ikan Mas Adalah Pernyataan Nomor 2 3 Dan 4 Jawaban Yang Benar Yaitu D D Diberikan Pernyataan Tentang Fertebrata Kita Diminta Menentukan Pernyataan Yang Merupakan Ciri Khas Hewan Yang Ditunjukkan Pada Soal Gambar Pada Soal Merupakan Buaya Dan Ular Yang Termasuk Kelas Reptilia Dan Ciri-ciri Dari Reptilia Yaitu Tubuh Ditutupi Sisik Bernafas Dengan Paru-paru Bersifat Poikiloterm Fertilisasi Internal Dan Berkembang Berkembang Biak Secara Ovivar Dan Ovovivivar Jadi Yang Menunjukkan Ciri Reptilia Yaitu Nomor 1 2 Dan 4 Jawabannya Yaitu B Disini Kita Diperlihatkan Beberapa Ordo Dan Diminta Untuk Menentukan Ordo Dari Kelas Dipnoi Menurut Klasifikasi Milik Michael Tirogiro Perlu kita ketahui Bahwa Kelas Dipnoi Merupakan Bagian Dari Superkelas Sarcopterigi Kelas Dipnoi Terdiri Atas 2 Ordo Yaitu Ordo Seratodontiformes Dan Ordo Lepido Sirenoformes Jadi Jawaban Yang Benar Yaitu C 2 Dan 4 Pada Soal Terakhir Kita Perlihatkan Peranan Dari Salah Satu Kelas Hewan Vertebrata Disini Kita Diminta Untuk Menentukan Dari Manakah Kelas Hewan Tersebut Dari Pernyataan Bulu Yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Pakaian Seperti Pembuatan Wall Bahwa Kita Ketahui Benang Wall Sendiri Terbuat Dari Bulu Domba Domba Merupakan Bagian Dari Kelas Animalia Dan Jawaban Yang Benar Yaitu A Kesimpulan Video Ini Hewan Vertebrata Adalah Hewan Yang Mempunyai Tulang Belakang Hewan Vertebrata Terbagi Menjadi Lima Kelas Yaitu Kelas Pisces Amphibie Reptilia Aves Aves Dan Mamalia Kelas Pisces Merupakan Salah Satu Hewan Vertebrata Yang Berhabitat Di Air Yang Tubuhnya Diselimuti Oleh Sisik Yang Berlendir Dan Bergerak Menggunakan Sirip Vertebrata Terbagi Menjadi Tiga Kelas Lalu Ada Kelas Amphibie Yang Merupakan Hewan Yang Dapat Di Dua Habitat Amphibie Mempunyai Kulit Yang Selalu Basah Untuk Membantu Sistem Pernapasannya Amphibie Terbagi Menjadi Tiga Ordo Lalu Ada Kelas Reptilia Yaitu Hewan Darat Yang Juga Dapat Hidup Di Air Hewan Ini Bernafas Dengan Paru Paru Memiliki Kulit Yang Keras Kering Dan Bersisik Reptilia Terbagi Menjadi Empat Ordo Lalu Ada Kelas Aves Dengan Ciri-ciri Yaitu Tubuh Terdiri Atas Ekor Badan Leher Kepala Dan Sayap Ciri Yang Paling Terlihat Yaitu Adanya Bulu Yang Menutupi Seluruh Tubuh Kelas Aves Terbagi Menjadi 12 Ordo Lalu Ada Kelas Mamalia Kelas Mamalia Merupakan Kelas Terakhir Yang Memiliki Kelenjar Susu Serta Perkembangan Otak Paling Sempurna Alat Gerak Berupa Kaki Sedangkan Yang Hidup Di Air Berupa Sirip Dan Untuk Kelas Mamalia Terbagi Menjadi 8 Ordo Selesai Sudah Video Pembelajaran Kita Kali Ini Semoga Setelah Menonton Video Ini Kalian Dapat Lebih Memahami Materi Terkait Hewan Vertebrata Sekian Dan Terima Kasih Terima